Circle pertama sudah mulai dimanapun mereka bermain Namun kali ini pun untuk circle pertama sudah mulai terlihat dan ngebukanya menuju ke arah kiri Dikit jauh dari apa yang gue prediksi karena gue gak prediksi Minas Generalis Namun memang kali ini cukup banyak tim yang sudah masuk ke arah circle juga Hanya ada power saja yang kali ini masih berada di arah luar circle Bahkan seorang QC dari arah Nova juga bakal coba masuk menuju ke arah atas Melihat pergerakan dari tim kuning yang kali ini berdekatan dengan mereka Dan mungkin sebentar lagi bakal coba untuk dikontes Iya betul banget dan ini pun kita melihat di sisi sebelah circle di tengah Cukup ramai sekali orang-orang yang mendatangi dan juga mencari posisi rekan satu timnya Dan juga mencari posisi musuh yang mana pantauan-pantauan dari itu Oh dari Nova Esports dia bisa menumbangkan HP Ptixi disana Gila-gila itu kayaknya dia baru ke atas melihat area jalan Ada orang langsung tembak itu bener-bener on point banget Terbakan-terbakan yang sangat pas terhadap seorang HP Ptixi ya Harus terbakan di tengah jalan namun dari Nova sendiri ini masih ingin lebih Ternyata bisa menumbangkan kembali dari tim HP Ptixi Seorang Meku disana harus dipulangkan ke dalam lobby Iya sebetul banget Dua player bahkan sudah diculik dari arah HP Pt-nya Dan bahkan Nova sendiri 3 point elimination sudah bersama kekumpulkan Meskipun kali ini mereka harus kehilangan seorang Koi Yang dipulangkan dan diculik Namun memang 3 point elimination ditukar dengan satu orang player yang pulang juga dari mereka Harusnya ini masih worth it lah ya Pertukaran Terima kasih telah menonton